Pak Irfan juga tadi bilang Ada banyak nih perusahaan asuransi Yang bermasalah nih Mulai dari ketidaksesuaian manfaat Nah yang sekarang Terjadikan gagal bayar Bisa dikatakan mengkategorikan gagal bayar ya Pak Nah ini apa yang menyebabkan Perusahaan asuransi ini Bisa jadi gagal bayar gitu Pak Sementara kan nasabah tiap bulan Lalu setor premi kan ya Pak Tapi ketika Dia minta preminya Terus gak ada uangnya nih Kemana larinya Pak Atau penyebabnya apa Sehingga perusahaan asuransi ini Bisa lalai dalam urusan Membalikan premi Ya pada dasarnya perusahaan asuransi itu Mengelola resiko ya Namun yang banyak ditawarkan sekarang Itu bukan produk yang sepenuhnya Mengandung resiko atau proteksi Tapi produk yang mengandung investasi Dimana sebagian dari premi Itu sebagian besar bahkan Itu ditempatkan pada Instrumen-instrumen investasi Seperti saham, berusaha dana Nah disitulah ada kemungkinan Perusahaan asuransi itu Tidak dapat mengelola Penempatan investasinya dengan baik begitu Sehingga mereka mengalami kerugian Jadi premi yang dibayar oleh nasabah itu Sangat-sangat sedikit Yang mengandung premi resiko Apa itu resiko? Resiko itu resiko keselakaan Kematian, kesehatan Tapi sebagian besar lain Dari komponen premi itu Di investasikan asuransi Atas prosedur nasabah Yang disebut unit link itu Pada instrumen-instrumen investasi Yang beresiko Yang berfuktuatif Yang tidak selalu naik Tapi digambarkan kepada nasabah Selalu optimistis Ini yang kita sebut mishaling Dan ini bersangsi pidana Kepada perusahaan asuransi Maupun para agen yang disangkutan Itu ada sanksi pidana Yang di dalam undang-undang perasuransi Yang memberi keterangan palsu Tidak memberikan informasi yang jujur Dan sebagainya Itu punya sanksi pidana Baik bagi perusahaan asuransi tersebut Maupun bagi agen Demikian mas Serius? Diaduk kayaknya ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih sub indo by broth3rmax